Halo guys, welcome to my channel, di video kali ini saya bakalan unboxing speaker bluetooth JBL Go2, bisa dibilang JBL Super KW Oh iya, di video sebelumnya saya juga sudah unboxing speaker bluetooth Saku Mini Y6 dan itu worth it banget buat dibeli Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita buka isi paket ke dalamnya, let's go Seperti biasa, jika teman-teman menurut minat dengan speaker bluetooth ini, link pemilihannya ada di deskripsi Jadi ini dia penampakan speaker bluetooth JBL Go2 nya ya teman-teman, tapi Super KW nya ya, hehehe Nampak boxnya dari belakang, ada beberapa keterangan dan boxnya yang sangat simple So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka Wow, ini dia unitnya guys, terdapat tulisan JBL di depan Dan di bagian atas, terdapat tombol power, volume, dan pause Dan di bagian belakang, terdapat port, kartu memory, tempat handset, tempat USB, dan tempat chargernya Kabel chargernya dimana nih, coba kita periksa di dalam kotak kecil ini ya Jadi, ini dia Langsung saja kita hidupkan ya Oh iya, kalau buat masalah baterai, sedikit rangat pemilihannya dapat digunakan hingga 5 jam Dan warna yang saya dapat disini adalah warna hitam Di sini proses fairingnya seperti speaker bluetooth pada umumnya teman-teman Tinggal nyalain bluetooth hp, dan konekkan Berikut adalah kualitas suara dari speaker bluetooth JBL SuperKW ini Selamat mendengarkan Sorry ya teman-teman Gue gak bisa lama-lama buat dengerin kualitas suaranya Takutnya kena copyright Tapi gimana nih teman-teman Buat kualitas suaranya, tulis di kolom komentar ya Demikian review singkat speaker bluetooth JBL SuperKW ini dari saya Dan jika anda memiliki pertanyaan seputar unboxing speaker bluetooth ini Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe buat video selanjutnya Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!